musik 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 oke hari ini gue mau kepoin penonton bayaran alias penonton alay gue udah mesen ojek online buat ke salah satu studio tempat syuting penonton bayaran nih bojeknya udah nyampe oke jangan lupa kok pencetkanlah tombol subscribe nya ya musik 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 Oke, ini tadi udah selesai tapping satu ya pada makan ya? Iya. Makan apaan tuh? Makan telur. Yang cepet aja ya makannya. Seolah waktunya cuma 30 menit untuk berik. Jadi beriknya cuma 30 menit. Mereka dikasih waktu buat makan. Oke, selamat makan. Iya. Jadi di studio Cawang ini ada sebelah-sebelahan studionya. Kalau yang di sebelah tadi lagi berik buat makan. Kalau di sini belum mulai ya sebelumnya? Udah datang dari jam berapa? Dua pagi. Rumahnya dimana? Sama di sebelah. Oh dekat ya? Jadi kalau yang di sebelah lagi istirahat. Kalau di sini lagi nunggu masuk ya? Lagi apa? Lagi makeup ya? Iya, lagi makeupan. Oke, selamat makeupan. Halo. Ini penontonnya disuruh masuk lagi. Buat tapping yang kedua. Udah ada yang ganti baju. Jadi kalau masuk studio. Tasnya pada dititipin dong. Jadi kan makannya nih, Yon. Jadi gak boleh bawa tas. Cuma boleh bawa handphone. Sama gak boleh bawa makanan. Oke, gue udah ketemu sama penonton bayaran. Kalau di yang lain nyebutnya penonton nalai ya? Iya. Jadi namanya Putri. Kita tanya-tanya Mbak Putri ya. Mbak Putri, udah sejak apa nih? Jadi penonton nalai? Awalnya sih, waktu masih kuliah. Masih pas pembinaan skripsi kan kosong tuh. Nah. Tahun 15. 15-an. Berarti udah 3 tahun ya? Iya. 3 tahun ya. Tamatan kuliahnya apa? D3? S1? S1? Bisa baca dong. Gak baca lah. Pasti kan semua buku, analisis buku ini, ada tasnya. Kita kan gak mungkin ingat orang langsung terus tau. Hmm, dukun. Lalu gak sih jadi penonton alai? Kalau aku sih, Ngeliatnya daripada nganggur atau daripada minta orang tua. Selagi halal, selagi kita nganggurin orang lain. Kenapa kita harus malu? Daripada waktunya kosong kan? Ya. Ya. Ya, seneng aja gitu. Kita yang nonton, kita yang dihibur, tapi kita yang dibayar. Itu kayaknya pekerjaan yang menurut aku menik banget. Iya. Kekul banget nih kita nih. Gaji per hari penonton bayaran itu berapa sih duitnya? Kalau aku, kan setiap nombor pasti ada gbernya. Kamu kelas apa nih? Kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya, karena aku langsung gak regensinya. Aku sehari bisa dapat 1-1 uang puluh sampai kelas 100. Kamu kelas apa? 1, 2, 3? Tadi aku nanya nih. Katanya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 itu paling mahal ya? Ya, ada lagi sih sebenarnya. Apa dulu? Ya, mungkin kalau misalnya anak yang suka iklan. Iklan, kadang-kadang mereka pasti ninggal harga juga sama jenisnya. Oh gitu. By the way, kamu kelas berapa? Menurut jawab, berarti tadi. Kelas 1, kelas 2, kelas 3? Ya, kalau orang bilang kelas 1. Kelas 1 ya? Terus, dapat segitu. Uang makan sehari bisa keluar berapa? Gantung sih. Kadang-kadang kalau misalnya emang boros banget bisa sampai 100. Kadang-kadang kalau misalnya cuma 1 ke 4 doang, makannya bisa di rumah. Nah, bisa di rumah. Emat ya? Kalau ke lokasi syuting, naik apa? Di bonceng suami? Di bonceng? Ya, naik motor. By the way, tapi nggak sih kerjaannya kan ketawa, sedih, ngikutin suasana acara kan? Terus, tapi nggak ketawa mulu setiap syuting? Mengajarannya itu nggak ada yang mau dipaksain, kan kita ketemu mereka yang jalan aja kalau kita ingin aja, kita kerjain semua hal semuanya dari hati, kita ikhlas aja apapun ya kerjaan, nggak ada yang susah. Enak ya? Jadi, tambah awet muda juga ya? Nggak. Ketawa mulu ya? Selain jadi penonton alay, apa lagi kerjaannya? Aku biasanya SPG. SPG apa tuh? Apa aja, kalau melihat event atau ada gathering, ambil aja sih gitu, aku freelance aja ya. Kenakan mana? SPG atau penonton alay? Kalau penonton kan uangnya cash, jadi bisa menuntukin gajah SPG yang perbulan. Kan kamu sarjana S1 psikologi ya, kenapa nggak milih kerja di kantoran malah jadi penonton alay? Kenapa ambil freelance ke SPG sama penonton ini? Karena dengan itu aku bisa nabung. Kalau misalnya dengan, tau sendiri lah kalau kita lulusan baru, kita masuk kerja kantoran atau apa, kan pasti kan gajinya 3 bulan pertama beda dulu. Terus kita harus merancak lah pelan-pelan. Kalau orang tua kamu support nggak kamu jadi penonton bayaran? Dulu waktu kuliah sih nggak support. Karena kan aku masih kuliah, terus lagi skripsi. Cuman aku mikir, aku bisa tanggup kok sama apa yang aku pilih gitu. Kuliah selesai, nonton jalan, kayaknya kalau kita tanggup bahwa apa yang kita pilih sih nggak ada masalah. Enak aja di penonton alay itu wapakannya sih? Biar penonton tahu enaknya jadi penonton alay. Kita yang dihibur, tapi kita yang dibayar. Terus kita juga nggak punya tekanan punnya kayak kita punya di kantor. Terus di lepan aja kayak main-main tapi dibayar. Bukannya itu, kan ini juga setiap hari. Maksudnya sama aja kayak pekerjaan freelance lain, kita harus punya tabungan. Karena ada kepastian kita bakal dapet terus, maksudnya besar terus, apa enggak gitu. By the way, pernah cinlok nggak sama sesama penonton alay gitu? Nggak, aku malah nikah sama temen SMA aku. Wih, segala. Oh, jadi kamu nikah sama temen SMA kamu? Iya, nikah muda. Nikah muda, udah punya anak? Udah punya. Terus anaknya tahu nggak ibunya kerja jadi penonton? Suka lihat sih. Sebulan dari jadi penonton alay, dapat berapa juta? 10. Wuduh, 10 juta. Kayaknya gaji gue kalah juga nih sama dia nih, 10 juta. Lumayan juga ya? Beda lagi sama suami? Beda. Waduh, pantesan lipsticknya mahal nih kayaknya nih. Nggak, nggak mahal. Nggak branded, yang penting ya kita masih muda, manfaatin waktu kita, apa yang kita pilih sama positif. Insya Allah kalau orang tua nggak harus tundin, bisa nabung, bisa bahagia orang tua, bisa ada hasilnya gitu. Yang penting ngebagia orang tua dengan uang yang halal ya. Itu yang paling penting. Oke deh, Mbak Fitri, thank you ya. Ya. Thank you. Oke, tadi gue udah nanya sama penonton-penonton alay, dibayar berapa, dapat duit berapa. Sekarang gue mau nanya sama alumni penonton alay. Hei, gue kalau mau jangan sembarangan. Enak aja alumni penonton alay, gue mau nalay. Siapa tuh? Kalau ada tuh artis. Coba dong, kacamata itu buka. Tadaduh. Punya siapa tuh? Benemuk. Oke, gimana war pendapatnya war tentang penonton alay? Kalau menurut Anwar, penonton alay itu penting. Buat Anwar sebagai... Emang Anwar artis ya? Anwar artis. Karena penonton alay itu mereka itu sangat penting ketika di dalam sebuah acara. Karena acara itu akan naik ketika penonton alaynya rame. Jadi kita ada semangat nih buat lucu. Walaupun Anwar nggak lucu, mereka ketawa ada kesemangatan. Amin ya sih, nggak lucu dia. Tapi pernah nggak menaksir sama alay? Pernah. Karena ada alaynya, alaynya kalian udah tahu ada kelas-kelasnya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang kelas 1 itu sangat cukup. Oh gitu. Oh, kayak SDG, SDG, motop kok gitu. Kelas 2? Kelas 2-nya menuju cakep. Kelas 3? Kelas 3-nya B aja. Masih mungkin dia cantik, ganteng, jelek itu relatif ya. Mungkin nggak menarik kali ya. Sama-sama. Yaudah, coba dong jadi penonton alay gitu. Ketawannya gimana, woy? Tepuk tangannya, cakep. Kalau sedih, kalau sedih. Cakep. Kayaknya dia emang penonton alay. Kayaknya jaman dulu. Ayo, coba kordinator dong. Woy, tepuk tangannya. Woy, tepuk tangan woy. Gimana lu? Lu, kalau nggak rame, nggak gue bayar lu. Kan lumayan 25-25, dipotong goceng. Bersihnya 20. Woy, bener. Oke, war, pesan-pesannya dong buat menonton alay. Pesan-pesannya buat menonton alay, buat kalian tetap semangat. Kalian jangan pernah dengerin omongan orang lain. Karena kalian kan menjadi penonton alay adalah sebuah pekerjaan yang halal. Bukan ngolong, bukan minta, bukan nyuri. Dan itu masih bermartabat. Tapi gimana caranya kalian harus menjadi alay yang berkelas. Ketika kalian disuruh ketawa, kalian ketawa. Ketika kalian disuruh tepuk tangan, tepuk tangan. Pokoknya jangan sampai malu-maluin dan membuat alay itu kesannya rendah banget. Karena setunjukin sama masyarakat bahwa alay itu pekerjaan yang sangat mulia. Oke, itu tadi pesan-pesan dari alumni alay ya. Makasih. Bebas, kalau lu yang ngomong bebas. Eh, jangan lupa ya. Bisa berapa juta adun? Kurang lebih kisaran 10 lah. 10 juta. Ke meja di mana? Di yang besar adun. Harganya 120. Harganya nggak mahal apa mungkin. 100 ribu bisa dapet 3 juga. Kalau jam tangan beli di berapa kali? Baik banget. Sub indo by broth3rmax